Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama Melly dalam acara berita terkini. Kasus tanah warga masyarakat limau dengan PT Arta Cahaya Persada memasuki babak baru. Saat ini kedua belah pihak melaksanakan mediasi di kantor BPN Kota Depok. Mari kita saksikan liputannya. CNN Cinta Nusantara Negeriku CNN Cinta Nusantara Negeriku Dari kita bisa tahu identifikasi permasalahannya apa, langsung pun masing-masing harapnya apa kita bisa tahu. Dan kelihatannya sih saya masih punya harapan besar bahwa ini bisa diselesaikan melalui bagi penyiasi tanpa penghantaran. Bahkan saya minta waktu satu minggu untuk saya paji lagi para pihak sepangkanya. Nah, para pihak saya kan tadi juga bisa berkomunikasi dengan baik, tidak ada persisnya apapun. Untuk bukti-bukti yang ditampaikan, sejauh ini benar kata-kata? Iya, semuanya ada. Artinya kedua-dua pihak memiliki alat bukti yang pertama? Alat bukti yang pertama, makanya saya bilang tadi saya perlu waktu dulu untuk melakukan. Hadir, hadir semua? Oh, hanya dari Wismomas tidak habis. Makanya saya akan coba panggil dia sekali lagi untuk melakukan keyakinan kepada saya. Terhadap mereka yang berbeda, nantan murah ya? Iya. Harus saya klanifikasi lagi dengan si siapa namanya? Wismomas. Katanya ada panggilan di luar kota. Pak, tapi untuk sejauh ini dari pernyataan mantan murah yang kalau itu sebagai kepala desa, gimana kalau bukti-bukti yang dia tunjukkan pun sejauh ini gimana? Akuratkah atau? Keterangan satu orang bukan alat bukti. Pak, saya perlu ketemu dengan Wismomas. Tapi sejauh ini, ya para pihak sudah mendapatkan keyakinan masing-masing untuk menyelesaikan ini. Jadi tidak ada masalah ya menurut saya mungkin kita sudah bisa minimalisir. Hari ini sudah bisa diidentifikasi dengan jelas bahwa sebelah mana yang menjadi sengketa. Dari total seluruh luas secara ketika. Jadi mungkin ada jalan tengahnya, nanti kita ambil yang bersengketa saja. Yang tidak bersengketa kita keluarkan agar bisa benar-benar juru-juru, biar para pihak juga mendapatkan haknya. Kalau saya lebih mengenepankan itu jangan sampai orang capek, ribut, berperkara, dibayar 10-20 tahun lagi. Karena habis waktu yang terburu-perkara, jadi saya mau minimalisir dulu nih. Sebelah mana yang betul-betul bersengketa, yang tidak bersengketa saja bisa dibayarkan lagi dulu. Sejauh ini dari yang itu tadi? Belah, tapi intinya para pihak hari ini menurut saya lumayan kuas sih dengan apa yang kita lakukan hari ini. Berarti tahap selanjutnya apa nih, Pak? Tahap selanjutnya saya mau bikin kajian dulu. Berapa lama? Saya nggak bisa bilang ya, semoga nanti para pihak saya undang lagi. Dan para pihak tadi sepakan saya melakukan hal itu karena mereka juga memberikan. Jadi itu saya bilang tadi, Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Karena para pihak juga memberikan waktu ya ke saya. Ya udah nggak mau, Pak. Ya Bapak kajian dulu, Bapak lebih tenang untuk ambil. Yang paling penting kan, hari ini kita sudah bisa mau akomodir ya keinginan para pihak. Sudah bisa kita hadirkan, kita mediasi. Dan berjalan dengan sangat baik. Saya sih, Alhamdulillah bagus banget hari ini. Gitu aja sih. Bang, sebagai apa? Saya Kepala Seksi Penanganan Singketawa. Ya, saya mohon maaf ya, Mas. Saya masih ada. Oke, terima kasih ya. Saya terima kasih. Saya tadi sudah diterima oleh Pak Luki. Jadi, Pak Luki juga memberikan penjelasan kepada kami. Pak Luki menerima kita dengan sangat baik dan sangat bersahaja. Pak Luki memberikan kita pilihan. Jadi, Pak Luki menyarankan bahwa tanah kita yang kena tol dibayar dulu, sesudah sisanya akan diproses selanjutnya. Tapi, ya itu idenya beliau. Tetapi, kita ini tidak mau seperti itu. Karena apa? Yang bikin masalah itu BPN. Jadi, harus BPN lah yang memberikan penyelesaian. Karena BPN yang bikin kotoran kalau kita disuruh bersihkan. Sebetulnya dari awal kan sudah ada surat dari lurah. Tapi tetap saja tidak dikubris. Padahal itu juga api negara. Jadi, saya berpikir diselesaikan dulu. Karena seperti itu. Terima kasih kawan-kawan. Saya menyampaikan yang disampaikan oleh Pak Luki. Tetapi dari hati yang paling dalam, saya tidak setuju kalau hanya dibayar separuh, sesudahnya akan diproses ulang. Seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah bersyukur. Ya kan bisa dilakukan mediasi. Tapi ya, masalah sih sebatas mendengar dulu. Belum pemeriksaan kepada berkas secara detail ya. Misalnya alas legalitasnya berangkat dari mana begitu. Tadi baru saya mendengar dulu. Bapak harus mendengar apa yang kita dapat. Bapak-bapak juga. Apa yang mereka intikan juga. Karena kan PT. Arta ini kan mendapat lelang, mendapat peralian hak ini kan 2014. Dalam posisi udah jauh banget tuh kan. 2001 sampai ke 2014. Bahkan posisinya sebenarnya juga lelangnya juga ada. Apa ya, itu berangkatnya bukan dari, dari Wisdomas langsung. Wisdomas 2006 jadi sertifikatnya. Anda bayangin aja Pak. 2001 SPH. 2006 baru jadi sertifikat. Ya kan. Itu gak lazim menurut saya. Dari awal udah saya bilang bahwa sertifikat Wisdomas itu, apa namanya, cita dalam mengandungannya. Bahkan menurut saya gak layak sebetulnya untuk jadi sertifikat. Kenapa saya bilang, saya sampaikan tidak layak untuk terbitkan. Karena dari sisi penguasaan fisik, mereka sama sekali tidak menguasain. Kemudian bahkan selama 5 tahun lebih dari 2001 di SPH kan, kemudian sampai dengan 2005, itu mereka belum mampu untuk bikin jalan aja, belum mampu. Jalan masih minjem ke jalan masyarakat, jalan swadaya. Menurut saya, berdasarkan data yang ada, kalau kita lihat penerbangan sertifikat itu adalah tanggal 2 April 2006. Nah, kemudian kalau kita perhatikan penetapan lokasi yang terkena pembangunan jarang tol, menurut SK Wali Kota, tanggal 6 September, dengan nomor SK 147 141 gari 227 gari APPS gari Pemkota gari HK gari 2016, ini tentu, tentu SK Gubernur tentang penetapan lokasinya pasti jauh lebih awal dari ini. Jadi menurut saya, besar kemungkinan sudah diterbitkan dulu SK Gubernur tentang penetapan lokasinya, baru kemudian entah bagaimana caranya, sertifikat ini diterbitkan. Jadi menurut saya terlalu dipaksakan. Hal ini menurut saya memang banyak sekali prosedur-prosedur yang kemudian dilanggar dalam penerbitkan sertifikat ini. Sekali lagi, saya berpiyakinan bahwa sudah terbit dulu SK Gubernur tentang penetapan lokasi pembangunan jalan tol, Cina Raja Burawi, baru kemudian diterbitkan sertifikat ini. Kemudian kita lihat faktanya setahun, gak sampai setahun jadi sertifikat langsung diagunkan ke Bank IP kan. Bank IP setahun lagi juga dilibudasi. Kan begitu. Jadi ada apa di sini? Maksud saya, tidak mungkin tidak tahu ya. Walaupun tadi beliau mengatakan dari pihak karta tidak tahu bahwa itu mengapa atau tidak. Tapi menurut saya, orang mau keluar uang 23 miliar, pasti meneliti dulu barang yang mau dibeli kan. Ini sama segala macam, setelah sama segala macam ya. Sehingga menurut saya pasti tahu. Nah, tahunya apa? Itu ukurannya kenapa juga menentukan dari pihak simp. Tipe liquidasi menentukan harga dengan harga 23 miliar satu syukur. Dengan tanah 5,5 hektare. Kalau 5,5 hektare, 23 miliar bagian itu cuma dapat 400 ribu semeter. Tidak ada tanah 5,5 hektare hari ini. Artinya apa? Artinya di situ tahu diri juga si tim liquidasi ini yang punya otoritas melawan itu tahu diri. Jadi menurut saya tidak mungkin itu tidak tahu bahwa itu tak tol. Apalagi 2018 kan, 2008-2007 udah mau ditetapkan tol. 2006 ditetapkan tol, 2007 melakukan verifikasi, 2008 sudah keluar hasilnya. Hasil verifikasi setelah macam. Dulu namanya P2T. Dan ada pengadaan tanah. Kalau dulu masih berimbang, memang ada pemda depoknya, ketuanya, ada di sini, setelah macamnya. Nah, kita lihat ini, selama masih dulu yang dulu itu perjalanan semuanya, verifikasi perjalanan bagus bareng-bareng. Belaksanaan menurut saya, saya udah sangat bagus lah. Pelaksanaan solisionalisasi, digitalisasi, verifikasi itu berjalan menurut saya udah sesuatu. Bareng-bareng bahkan dengan masyarakat diberi. Nah, yang terakhir ini, kalau saya masuk ke ARP ini, seolah-olah, seolah-olah dia nggak mau tahu. Seolah nggak mau tahu, begini-begini. Nah, kemudian, nah, itu tadi, tapi kalau kita kembali-kembali lagi, Rp23.100.000.000, Rp55.000.000, Rp5.500.000, karena hanya Rp400.000.000, gak nonsen tuh, gak ada masanggal, dimana ada Rp400.000.000. Artinya apa? Acuan harga itu tetap aja kepada apa yang setelah parolet tol Rp12.840.000, itu dengan angka Rp29.000.000.000. Apresalnya ya, perawarkan hidup ini terbitkan dari pihak Pada Jepangadaan tol. Nah, saya tidak tahu, kemudian kemarin-kemarin, setelah alihnya keperbaikan dari tim likudasi kepada si PT Arta, kemudian kewenangan pengadaan tanah juga beralih, dulu dari P2T, sekarang menjadi PPT kan. pelaksanaan pengadaan tanah, yang ketuanya adalah kantor-kontoran Depok. Itu secara, apa ya, saya lihat secara konsisten dan secara, ini berjalan terus, bertambah-bertambah terus luas dari pihak PT Arta yang kena tol. Dari Rp12.840.000, sekarang saya dengar tadi, 2,6 lah ya. 2,6. 2,6 hektare. Dari total 5 hektare. Dari total 5 hektare. Ya, bukan dari awalnya, dulu yang terkena itu, 12.840 kan, sekarang menjadi 2 hektare lebih. Nah, sebetulnya kita nggak bersoal, mau tambah berapa juga, asal tidak mengambil hak lain kita. Ya, kan begitu. Terserahnya kan dia menambah, tapi ya, hilang ya. Ada yang dimukinkan. Jadi, jadi itu, Pak. saya kira, setelahnya tadi saya kira, si Pak Pimpinan juga sangat bijaksana, beliau ingin kau pelajari dulu, terkasihnya, insya Allah, seminggu 2-2 minggu lagi, nanti kabarin lagi untuk mendekati kembali. Dari halAndes, Dari halAndes, latih merayakan yang dikemasinya ini yang membayang secara memperbaiki, jika jika kita melihat mati, nanti kabarin lagi untuk berbaiki, Terima kasih telah menonton